Perintah Maut Jelit 27. Orang pertama yang menemukan rombongan Kang Hon Ching di kakak adalah Li Wieneng dan Goan Tian Hoat, dapat dibayangkan, betapa girangnya mereka, karena bukan Kang Hon Ching seorang saja yang ditemukan, Chu Liyong Chu dan Chu Ho Ai Uh yang tidak ada berita itu pun tidak mengalami sesuatu apa. Li Wieneng dan Goan Tian Hoat memandang ke arah San Hui Eng, mereka tidak kenal kepada Sam Kiong Chu dari Go Hangbun itu. Keadaan Kang Hon Ching menjadi payah sekali, sebelah tangannya praktis sudah tidak bisa digunakan. Lebih daripada itu, sedikit sentuhan di tempat lem pun bisa menyeret turat nadi yang menghubungkan ke tempat itu, rasa sakitnya tidak kepalang. Ini akibat pukulan Go Kiong Chu Cho Hui Hei Hei. Ya, pukulan istimewa dari Tong Hei yang disediakan untuk membela Kang Hon Ching membawa akibat yang sangat bertentangan. Pukulan hadiah Tong Jepeng ini pula yang menyiksa Kang Hon Ching. Pukulan istimewa daerah Tong Hei memang bukan pukulan biasa, siapa yang terkena pukulan itu, dagingnya akan berkerinyut sedikit demi sedikit. Proses ini bisa berlangsung sehingga puluhan tahun, nenek Go Wanaga Siluman adalah suatu bukti. Nenek Go Wanaga Siluman mengasingkan diri dari rimba persilatan, bersembunyi di dalam istana naganya yang dirahasiakan, karena ia sedang berkutat dengan siksaan sakit Inggo Heng Chiat Mek Chiang. Pukulan Inggo Heng Chiat Mek Chiang adalah nama pukulan Tong Hei itu. Nenek Go Wanaga Siluman terkena pukulan tersebut dari kedua orang tua Tong Jepeng. Dan kini Kang Hon Ching terkena pukulan itu dari tangan Chowui Hei. Suatu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Tong Jepeng. Mengingat keadaan nenek Go Wanaga Siluman yang tidak bisa memadai rasa sakit itu, bagaimana kakek beracun bisa menyembuhkannya? Putusan mereka, segera mengajak Kang Hon Ching ke lembah baru. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan perahu. Pertama tangan Kang Hon Ching yang terkena pukulan membengkak, kemudian menyusut, semakin lama semakin kecil. Hal ini mengherankan semua orang. Pukulan apakah ini semua orang hanya bisa bertanya. Kakek beracun Chowai Uh memeriksa beberapa saat dan berkata, dia seperti terkena semacam pukulan yang bernama Inhyu Pit Hiat. Pukulan jahat Inhyu Pit Hiat bertanya Li Wieneng. Pukulan dari manakah itu? Pukulan Inhyu Pit Hiat adalah semacam pukulan beracun, bedanya, racun pukulan ini tidak seperti racun biasa. Menyerang secara perlahan, menyusutkan daging dan tulang, sehingga saat ini belum ada kera menyembuhkannya, Chowai Uh memberi keterangan. Kalau tahu Chowai Hei 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 begitu jahat, kita racuni saja, berkata Chowai Leong Chowai dengan hati panas. Ia menoleh ke arah Sanhui Eng dan bertanya, eh, kalian sebagai satu pintu perguruan, tentunya tahu bagaimana kera untuk menyembuhkan orang yang terkena pukulan Inhyu Pit Hiat? Sanhui Eng berkerut alis dalam. Suhu tidak bisa ilmu Inhyu Pit Hiat, ia memberi keterangan. Heran dari mana Chowai Hei Hei mendapatkan pelajaran itu? Goan Tian Hoat memandang Chowai Uh. Chu Chiam Pua, katanya. Menurut Chiam Pua, tokoh dari aliran mana lagi yang masih memiliki ilmu kepandayan Inhyu Pit Hiat? Mereka salah sangka, ilmu Goheng Chiat Mek Chiyang dari Tong Hei dianggap ilmu Inhyu Pit Hiat. Tentu saja Chowai Uh tidak bisa memberi keterangan yang memuaskan, katanya, ilmu Inhyu Pit Hiat boleh dikata sudah lenyap dari rimba persilatan. Bukan saja karena kesesatannya, juga karena tidak mudah melatih ilmu tersebut. Maka di kalangan tokoh silat yang sekarang rata sudah tidak mengenal ilmu sesat itu. Ya, dia sendiri pun tidak mengenal. San Huyeng berkata, menurut Toa Su Chie, sebelah tangan suhu juga rusak terkena pukulan sepasang dewa dari daerah Tong Hei. Mungkinkah ilmu Inhyu Pit Hiat yang dimaksudkan? 30 tahun yang lalu, nenek Goh Wanaga Siluman kalah di bawah tangan sepasang dewa dari Tong Hei. Hanya tidak ada yang tahu, kalau sebelah tangan si nenek sudah rusak karenanya. Dari keterangan San Huyeng, mereka baru sadar mengapa nenek Goh Wanaga Siluman tidak pernah menampilkan diri di muka rimba persilatan, ternyata sudah rusak tangan. Kalau begitu, tidak ada orang yang bisa menolong luka saudara Kang bertanya Li Wieneng. Nasib seseorang berada di tangan Tuhan, berkata Kang Hon Ching. Walau luka ini tidak bisa disembuhkan, aku tidak akan banyak pikiran. Sedikit gerakan Kang Hon Ching menggeser urat besarnya, terasa sakit yang tidak terhingga, ia meringis sakit. Jie Kong Chuluka di bawah tangan Goh Sumo Ai, tentunya ia bisa menyembuhkannya, mengapa kita tidak balik mencarinya saja San Huyeng memberi usul. Di dalam lembah baru sedang berkumpul jago pandai, berkata Chu Ho Ai U. Masa kan tidak satu di antara mereka yang mengetahui care pengobatan Inhyo Pit Hyat? Menoleh ke arah Li Wieneng dan berkata, Chiok Yam Sian Seng berpengalaman luas, mungkin bisa menyembuhkan penyakit Jie Kong Chu. Sayang sekali gurumu itu belum tiba di lembah baru. Sepasang maceli Wieneng bercahaya terang, katanya, kalau suhu betul bisa, syukur saja. Begitu mendengar berita tentang kita, pasti menuju ke lembah baru. Perjalanan dilanjutkan. Hari berikutnya, di saat perahu menepi, beberapa orang berpakaian ringkas menyambut mereka, tersedia juga kuda pilihan yang dikosongkan, khususnya untuk rombongan yang hendak menuju ke arah lembah baru itu. Ternyata pihak lembah baru telah mendapat berita dari penemuannya Kang Hon Ching di KK, mereka adalah orang bawahan. Salah seorang yang menjadi pemimpin rombongan itu memberi hormat dan berkata, hamba sekalian ditugaskan untuk membawa kuda. Harap Chuiye sekalian bisa menerima tunggangan ini agar lebih cepat tiba di lembah baru. Chu Ho Ai Uh mewakili rombongannya menerima kuda itu, masing seekor, dari Li Wieneng, Goan Tian Hoat, dia sendiri, Chu Liyong Chu, San Hui Eng dan Kang Hon Ching. Dari sekian banyak orang itu, keadaan Kang Hon Ching yang seperti tidak mengizinkan, memandang si pemuda, kakek beracun bertanya, apa Jiyong Chu masih kuat naik kuda? Hanya luka di tangan ini tidak ada artinya, berkata Kang Hon Ching sok sombong. Dan ia menghampiri seekor dari enam ekor kuda yang sudah tersedia. Chu Ho Ai Uh sudah lompat ke arah kuda yang pertama. San Hui Eng mendekati Kang Hon Ching, dengan penuh perhatian berkata perlahan, keadaan lu kamu belum sembuh betul. Bagaimana bisa melakukan perjalanan dengan kuda? Kukira aku masih bisa bertahan, berkata Kang Hon Ching. Goan Tian Hoat menuntun seekor kuda yang tidak terlalu tinggi, mendekati Kang Hon Ching seraya berkata, Jiyong Chu, biar kupayang kau naik. Akaha, masakah naik kuda saja harus dipepayang Kang Hon Ching menolak? Sesudah itu ia mengangkat sebelah kaki, dan lompat naik ke atas kuda tersebut. Segala sesuatunya itu tidak bisa dipaksakan, keadaan Kang Hon Ching yang mengalami totokan inggo hang chiat mekci yang membekukan semua jalan darahnya, sedikit gerakan saja sudah cukup membetot otot itu, apalagi mau lompat ke atas punggung kuda? Mana bisa? Sebelum ia bisa berpegangan kuat, rasa sakitnya yang menguasai separuh badannya bergetar, ia terjengkang jatuh. San Hui Eng kaget, dengan mulut menjerit, ia memayang pemuda itu. Jiyong Chu, Goan Tian Hoat juga segera membantu. Bagaimana? Uh, Kang Hon Ching hanya bisa mengeluarkan keluhan rasa sakit. San Hui Eng menotok jalan darah tidur Kang Hon Ching, dengan care seperti ini, ia bisa meringankan penderitaan si pemuda, sebagai jawaban atas pertanyaan Goan Tian Hoat. Ia berkata, lukanya tidak ringan. Sudah ku totok jalan darah tidurnya. Serahkan saja kepadaku. Dengan satu kuda tunggangan, aku bisa banyak memperhatikannya. Sesudah itu, dengan menggendong Kang Hon Ching, San Hui Eng menggunakan satu kuda tunggangan. Goan Tian Hoat juga mencongklang kuda yang sudah tersedia. Di pihak lain, Chu Liyong Chu sudah memilih seekor kuda berbulu merah, mendekati mereka. Ia bertanya penuh perhatian, bagaimana keadaan Jiyong Chu? Sudah ku totok jalan darah tidurnya. Biar saja satu kuda denganku, San Hui Eng tidak main lagi, menggendong Kang Hon Ching. Rejeki Kang Jekong Chu memang bagus. Selalu mendapat kawan wanita yang baik hati, berkata Chu Liyong Chu tertawa. San Hui Eng mengerlipkan kedua matanya. Adik Liyong Chu, ia berkata. Jangan jauh dariku. Sebentar kalau aku kecapaian, kau harus menggantikan diriku, memondongnya. Chu Liyong Chu menjadi jengah sendirinya. Terima kasih, katanya. Bukan hak bagianku untuk menggendong. Ya, kalau orang lain tentu saja bukan hak bagianmu, berkata San Hui Eng. Tapi ketahuilah, Kang Jekong Chu terkena jarum ular karena demi kepentinganmu, bukan? Bagaimana kau tega, membalas air susu dengan air tuba? Chu Liyong Chu menundukkan kepala. Demikianlah kedua gadis itu bergilir merawat dan menggendong Kang Hon Ching menuju ke arah Lembah Baru. Bab 84 Mereka tiba di Lembah Baru, suatu tempat yang terasing, seperti makna arti dari kata baru, tempat itu memang baru saja ditempati. Lahirnya Lembah Baru adalah sejalan dengan munculnya parta Ingko Hangbun. Nenek Gowa Naga Siluman terpukul oleh sepasang pendekar dari Tong Hei, sebelah tangannya menyusut dan menderita penyakit tahunan, sengaja menyuruh Cho A. K. H. Upo menciptakan ular lindung, sedianya untuk menyembuhkan daging dan tulang yang susut itu. Maka kelima muridnya mendirikan parta Ingko Hangbun. Kelahiran Gow Hangbun berarti bencana bagi rimba persilatan. Tokoh dari keempat datuk persilatan menjadi sasaran utama. Dengan demikian lahirlah Lembah Baru. Mau tahu pemimpin utama Lembah Baru? Dan jawaban ini tidak terlalu lama lagi terpecah, sementara ada baiknya juga kita rahasiakan. Rombongan Cho Ho A. Uuh D. K. K. Tiba di Lembah Baru, mereka disambut oleh seorang gadis cantik. Paman Chu, panggil gadis lincah itu. Ha, ha, Cho Ho A. Uuh tertawa. Mari ku perkenalkan. Inilah putra datuk utara Li Weneng, sambil menunjuk ke arah putra Li Kong Cai. Dan menunjuk Kang Hon Ching yang dipepayang oleh Chu Leong Chu dan San Hui Eng, ia berkata, inilah putra datuk selatan Kang Hon Ching. Dan satu persatu diperkenalkan kepada gadis lincah itu. Terakhir, baru ia mengenalkan utusan Lembah Baru kepada semua orang. Ternyata si gadis adalah cucu perempuan nenek Wiai Taikun, keturunan Beng Cu Rimba Persilatan Lama, nama si gadis si alah Wiai Cheng Cheng. Sikap Wiai Cheng Cheng sangat hormat kepada semua orang, hanya bersikap dingin kepada San Hui Eng seorang. Oh, katanya. Ternyata Sam Kiong Chu dari Ngo Helm Bun. Acuh tak acuh. Suaranya mengejek dan mengandung cembohan. San Hui Eng juga bisa membedakan ketidaksamaan dari sikap yang diperlihatkan Wiai Cheng Cheng kepada dirinya, wajahnya berbah. Wiai Cheng Cheng mengalihkan pandangannya ke arah si kakek beracun. Paman Chu, katanya. Beberapa hari ini kedatangan banyak tamu, kedatanganmu sedang ditunggu. Harap bisa turut serta di dalam perundingan mereka itu. Dan yang lainnya sudah tersedia petak di bagian timur. Siapa saja yang datang bertanya Chu Hoai U. Datuk Timur Kho Si Owaiyah dan Putra, Kang Toa Kong Chu dari Datuk Selatan, dari Benteng Pengandungan Jaya adalah Paman Yen Ye Usan dan Putri Datuk Barat Chin Giyok Tin, Datuk Utara Li Kong Tai dan lainnya sudah komplit hadir semua. A-a-a-a, Chu Hoai U bersorak girang. Sudah komplit? Toa Ko berada di sini Kang Han Cheng juga turut gembira. Kang Toa Kong Chu baru saja tiba dua hari, Wia Cheng Cheng tertawa manis. Nona Wia, berkata Li Weneng. Bagaimana keadaan penyakit ayahku? Ia belum tahu keadaan penyakit ayah itu. Di bawah perawatan Tian Hang To Tiang DKK, kesehatan Paman Likong Tai sudah pulih kembali, jawab Wia Cheng Cheng. Masing menanyakan keadaan sanak famili mereka. Semua jago segera berkumpul di lembah baru. Siapakah Kok Chu atau ketua lembah kekuatan baru itu? Sebentar lagi akan kita ketahui. Kita bayangi perjalanan Wia Cheng Cheng yang mengajak Chu Hoai U, Li Weneng, Goan Tian Hoat dan Kang Han Cheng. Melalui lorong panjang, mereka tiba di sebuah ruangan besar. Dari ruang itu keluar sepasang pemuda dan seorang pemudi, melihat kedatangan rombongan orang yang dibawa oleh Wia Cheng Cheng. Mereka kemekmek sebentar, seorang pemuda di antaranya segera berteriak, J.E.T.E., langsung ia menubruk Kang Han Ching. To'ako, Kang Han Ching juga berteriak girang. Orang itu adalah putera pertama dari Datuk Selatan, Ngkoh Kang Han Ching yang bernama Kang Puh Ching. Sedari terculitnya Kang Puh Ching oleh rombongan perintah maut, inilah perjumpaan mereka Ngkoh dan adik yang pertama kali. Mereka saling berpelukan. Atas geseran jiwa itu, Kang Han Ching meringis lagi, menahan rasa sakit yang terkena pukulan Ngkoh Hang Chiat Mek Chiang. J.E.T.E., mengapa bertanya Kang Puh Ching? Tidak apa, lagi Kang Han Ching meringis sakit. Oh, lupa ku perkenalkan, berkata Kang Puh Ching. Inilah adikku. Dan menunjuk ke arah sepasang muda-mudi yang tadi bersama-sama dengannya, ia berkata, inilah K.H.O. Siang Siang dan K.H.O. Inen, kedua putera-puteri dari Datuk Timur K.H.O. Siou. Mereka saling berjabatan tangan. Dan sesudah itu baru diperkenalkan dengan rombongan lainnya. Dikala memperkenalkan San Hui Eng, suara Kang Han Ching agak gugup, nona San Hui Eng. Kang Puh Ching memberi hormat kepada San Hui Eng. Sam Kiong Chu dari Go Hang Bun Wilia Cheng Cheng turut nimbrung. Kang Puh Ching, K.H.O. Siang Siang dan K.H.O. Inen Kemekmek, tidak disangka kalau Kang Han Ching mengajak salah satu dari anggota musuh mereka. Keadaan itu sangat canggung sekali. Akhirnya Goan Tian Hoat meminta bantuan Li Wien Eng, dengan memberi satu lirikan meta, agar putera Datuk Utara itu bisa memberi sedikit keterangan. Li Wien Eng tampil ke muka dan berkata, di dalam membebaskan diri dari partai Ingko Hang Bun, nona San Hui Eng mempunyai adil jasa yang terbesar. Nona San Rela meninggalkan kepentingannya, demi keselamatan kita semua, kemudian diceritakan juga jalannya cerita. Kang Puh Ching mulai tertarik. Istana Naga? Gunung Tulang Ikan? Dimanakah letak tempat itu? Begitu hebat? Sampai Cuciampuo juga bisa tertawan di tempat itu. Istana Naga adalah tempat persembunyian baru dari Nenek Goa Naga Siluman, Li Wien Eng memberi keterangan. A-a-a-a, Nenek Goa Naga Siluman? Nenek Siluman yang pernah digembar-gemborkan orang dahulu itu. Tanda tanya. Ya. Dan nona San ini adalah salah satu dari kelima muridnya. Oh? Dijelaskan juga, bagaimana kelima Kiong Chu itu mendirikan sebuah partai yang diberi namang Goa Hang Bun. Bagaimana menerima partai atau golongan sesat yang mau bernaung di bawah panji kebesarannya, salah satu dari golongan itu adalah golongan perintah maut. Jelaslah sudah, siapa yang menjadi biangkelah di rimba persilatan. Rasa curiga kepada San Hui Eng bisa meredah, Kang Puh Ching memberi hormat dan berkata, atas bantuan nona yang sudah dicurahkan kepada saudaraku, dengan ini aku mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada sesuatu keperluan, keluarga Kang selalu siap membantu. Putri Datuk Timur Khao In In tertawa. Semua orang yang berada di tempat ini adalah orang sendiri. Setiap orang wajib bantu-membantu, katanya tertawa. Lihat, ayah pun datang. Dari arah yang ditunjuk, datang seorang tua berjenggot putih, itulah Datuk Timur Khao Siou yang ternama. Mengiringi Datuk Timur adalah Yan Yeusan dan Yan Siuhiat. Di belakang mereka turut serta juga putri benteng pengandungan Jaya Chin Shoftin. Ha, 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 terdengar suara gelak tawa Yan Yeusan yang menyerobot maju ke depan. Jie Kong Cu berhasil mebebaskan diri. Ha, ha, ha. Mereka semua mengkhawatirkan keselamatanmu. Ku katakan tidak perlu, dengan ilmu kepandayan yang kau miliki, siapakah yang bisa mengganggu? Ha, 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 betul saja. Kau sudah bebas, bukan? Kang Hon Ching menyengir, mana si hakim muka merah tahu kalau jiwanya sudah berulang kali menempuh maut? Tidak lama, Li Kong Tai juga muncul di ruangan itu. Hal ini sangat mengirangkan Li Wieneng. Kalau Wien Cheng Cheng sangat ramah kepada semua orang, sikap yang diperlihatkan kepada San Hui Eng sangat menyolok sekali, seolah memandang rendah gadis itu. Cu Liong Cu mendampingi San Hui Eng dengan suara perlahan berkata, gadis ini menjabat Tong Cu lembah baru, putri Beng Cu lama, turun-menurun keluarganya menduduki pemimpin rimba persilatan, kalau saja ia berkepandayan tinggi. Entah bagaimana lagi sombongnya? Huh? Sedari kecil ia dimanjakan oleh neneknya, maka suka memandang rendah orang. Jangan kau tersinggung. Kita sebagai tamu mana berani disamakan dengannya, berkata San Hui Eng. Dari sekian banyak orang itu, keadaan Kang Hong Ching yang paling menderita, sakitnya ditahan sedapat mungkin. Dan hal ini tidak lepas dari penilaian Kang Puh Ching. J.T.P., katanya. Apa yang kau rasakan sakit? Tanda tanya. Pundak J.Kong Cu terkena pukulan, Go An. Tian Hoat menalangi memberi jawaban. Biar ku antar istirahat, berkata Seng To Aku. Bersama Go An Tian Hoat, Kang Hong Ching diantar ke kamar yang sudah tersedia. Itu waktu, pendekar kipas wasiat Shin So An Chu, Tan Xiao Tian, Kong Kun Bu dan lainnya belum kembali dari pencarian Kang Hong Ching, Cu Lyong Cu dan kawan-kawan. Tapi mereka sudah diberitahu tentang keselamatan orang yang dicari. Pada hari berikutnya, satu persatu mulai kembali ke lembah baru. Keadaan semakin meriah. Liwi Lieneng mendekati gurunya dan memberitahu tentang luka Kang Hong Ching yang agak aneh. Apa betul ia terkena pukulan In Hiu Pithiat pendekar kipas wasiat Shin So An Chu berkerut alis? Cu Chiampu mengatakan terkena pukulan In Hiu Pithui, jawab Liwi Lieneng. Jago mana lagi yang bisa menggunakan pukulan In Hiu Pithiat kerut Shin So An Chu semakin dalam, ilmu In Hiu Pithiat berupa ilmu sesat zaman silam. Tidak mudah dipelajari orang. Mungkinkah masih ada jago tersembunyi? Yen Iye Usan memandang Tian Hang To Tiang dan Shin So An Chu bergantian, dengan tertawa ia berkata, titik dua kehadiran kalian berdua sungguh kebetulan, bukan? Yang satu ahli obatan, dan yang lain ahli ilmu toto kan, mengapa tidak mau bekerja sama menyembuhkan penyakit Kang Jekong Chu? Kau tahu apa berkata Shin So An Chu? Yang ku tahu, sesudah penyakit Kang Jekong Chu sembuh. Beres. Ha, ha, hakim muka merah yang Yen Iye Usan tertawa berkah-kakan. Tidak mudah, kawan, berkata pendekar kipas wasiat Shin So An Chu. Apalagi yang tidak mudah? Luka In Hiu Pithiat bukan termasuk luka ringan. Aku tahu. Tapi kalian berdua juga bukan jago kelas ringan, bukan? Huh? Kalau betul Kang Jekong Chu terkena pukulan In Hiu Pithiat, kalian juga tidak bisa berpeluk tangan, berkata Shin So An Chu sambil memandang Yen Iye Usan dan KHO Siou sekalian. Eh, tanda seru. Jangan takut. Kita selala siap sedia, KHO Siou memberikan janjinya. Untuk menyembuhkan penyakit In Hiu Pithiat, kita harus mencari enam jago kuat yang mempunyai kekuatan hampir sama, berkata Shin So An Chu. Enam jago kuat? Buat apa? Pukulan In Hiu Pithiat digerakan dengan enam jari kuat, menutup dan merusaki tempat jalan darah. Maka kita membutuhkan enam tokoh silat, masing mengarah satu tempat, secara serentak memecahkan tempat yang buntu itu, Shin So An Chu memberi keterangan. Tan Siao Tian memandang kepada orang yang hadir di tempat itu, kecuali pengurus lembah baru Ouyang Goan, di sana masih ada Datuk Timur KHO Siou, pejabat benteng pengandungan Jaya Lian Iye Usan, ketua kelenteng Pek Yun Koan Tian Hang To Tiang dan pendekar kipas wasiat Shin So An Chu. Dengan dia pribadi, jumlah mereka hanya lima orang. Di sini sudah ada lima orang, masih kurang satu, ia kata. Bagaimana kalau meminta bantuannya si manusia beracun Chu Hoa Iuh? Mungkin. Tidak ada mungkin lagi, lekas panggil orang beracun itu. Putusan rapat selesai, enam jago utama berusaha menyembuhkan penyakit Keng Hon Ching yang dianggap terkena pukulan In Hiu Pityat. Bagaimana hasilnya? Tentu saja salah jalan. Bukan caranya menyembuhkan penyakit pukulan In Goheng Chiat Mek Chiang dengan Kero menyembuhkan pukulan In Hiu Pityat. Betapa kuat daya pendubrakan ke enam jago itu, cukup menghancurkan sebuah gunung, secara bertahap diselipkannya ke urat-urat Keng Hon Ching, dengan maksud menjebol bagian yang buntu. Kekuatan Tian Hang To Tiang masuk dari Jalan Darah Tai In Keng, Tan Xiao Tian masuk dari Ciat In Keng, KHO Siou masuk dari Tai Yang Keng, Chu Hoa Iuh dari Yang Beng Keng, Yen Ye Usan dari Yang Ye U Keng, dan Sin So An Chu dari Siou Yang Keng. Enam jalur kekuatan itu perlahan bertambah. Keng Hon Ching yang sudah mendapat pemberitahuan, mengikuti datangnya bantuan ke enam jalur tenaga tadi, diteroboskannya ke arah tangan kanan dengan maksud memecah otot yang tertutup atau tersumbat. Rambat te-er atas Hayu O. Terdengar suara jeritan Keng Hon Ching, si jago muda jatuh pingsan. Perubahan itu mengejutkan semua orang, terutama San Hu Wieng yang menantikan hasil baiknya, ia berteriak, Jie Kong Chu, Jie Kong Chu. Keng Puh Ching juga menjadi bingung. Memandang ke arah enam jago kelas satu, mereka sudah mulai menarik tenaganya. Dia tidak tahan berkata Yan Ye Usan menggelengkan kepala. Heran berkata Sin So An Chu. Kemana larinya enam kekuatan kita itu? Dengan wajah tegang, Tian Hang To Tiang memeriksa urat Nadi Keng Hon Ching, berkerut alis sebentar dan berkata, Jangan takut. Ia tidak mengalami suatu apa. Hanya pingsan karena tidak tahan menerima kekuatan yang besar. Bukan kekuatan kita bernam saja yang berada di dalam tubuhnya. Masih ada satu kekuatan liar yang tidak terkendalikan turut meraja lelah, kekuatan inilah yang mengacau rencana. Kekuatan apakah itu? Ini yang membuat aku tidak mengerti, berkata Sin So An Chu. Bukan Sin So An Chu seorang yang tidak mengerti, semuapun tidak mengerti, mengapa kekuatan gabungan enam tokoh kelas satu tidak bisa mengusir virus jahat yang mengganggu Kang Hon Chi itu. Itulah kekuatan hasil campuran obatian Kie In Kang Tan dan ular lindung. San Hui Eng menangis sesambatan. Kang Puh Ching bingung tidak keruan. Dan begitu pun yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Kang Hon Ching bisa sadarkan diri, menyaksikan keadaan penolongnya yang seperti itu, ia menyengir. Tidak perlu para Chiang Puan menyusahkan diri, katanya lemah. Paling hanya kehilangan sebelah tangan saja, bukan? Dan ia siap membacok tangan yang menyusahkan banyak orang itu. Hal mana cepat dicegah oleh mereka. Tiba San Hui Eng bangkit berdiri merapikan rambut dan berkata, Jie Kong Chu, tunggu sebentar. Biar ku temukan Go Sumo Ai, ia siap kembali ke gunung tulang ikan. Chu Leong Chu terkejut, cepat menghalanginya. Tidak mungkin, ia berkata. Itulah satu perbuatan yang mengandung resiko. San Hui Eng sudah melarikan diri dari Go Hang Bun, kembali berarti mencari kematiannya. Walau apapun yang terjadi, akan ku seret Cho Hui Hei'e ke tempat ini, berkata San Hui Eng. Tian Hang To Tiang turun tangan, katanya, Nona San, harap kau bersabar. Walau kita belum berhasil menemukan Kero untuk menyembuhkan Kang Jie Kong Chu, tapi jiwanya belum terancam bahaya. Lain lagi kepergianmu ke tempat itu. Bagaimana pula kalau terjadi sesuatu? Atas pujukan yang lainnya, San Hui Eng bisa diberi mengerti. Begini saja, berkata Chu Leong Chu. Kita tunggu hasil mereka. Kalau tiga hari masih tidak ada. Perubahan, biarku kawani kau memasuki istana naga. Demikian hari itu dilewatkan. Hari berikutnya, ketua lembah baru mengadakan perjamuan makan, turut hadir empat datuk persilatan dan semua tokoh yang ada di tempat itu. Semua belum pernah bertemu muka dengan ketua lembah baru, tokoh misterius yang bisa menghubungi tokoh tidak terkendalikan seperti Chu Ho Ai Uh, Sin So An Chu, Chio Kiam Sian Seng dan lainnya. Dan kini mereka berhadapan muka dengan Kok Chu itu, ia mengenakan tutup kerudung muka, berarti masih gelap pula asal-usulnya. Meja perjamuan dipecah menjadi enam rombongan. Pada meja ke-satu tampak datuk timur KHO Si O beserta kedua putera-putrinya. Meja berikutnya adalah Kang Puh Ching dan Kang Han Ching. Mereka sebagai wakil dari datuk selatan. Di meja ini turut memeriahkan juga Goan Tian Hoat dan San Hui Eng. Meja ketiga adalah Yan Ye Usan, Yan Siu Hyat dan Chin Shok Tin, mereka sebagai wakil datuk barat. Meja ke-empat adalah Li Kongtai, Li Weneng, sepasang jago dari gunung Yan San Yo Sukiyat dan Hong Bun Hui. Mereka dari pihak datuk utara. Meja ke-lima adalah penasehat lembah baru yang terdiri dari pendekar kipas wasiat Sin So An. Ciu, ketua kelenteng Pek, Yun Koan Tian Hang To Tiang dan kakek beracun ayah dan anak Ciu Hoai U Chuliong Chu. Kecuali mereka, terdapat juga jago lembah baru lainnya, seperti Tan Xiao Tian, Kong Kun Bu, Wia Cheng Cheng, O Wiyang Goan dan beberapa orang lagi. Sesudah semua orang duduk komplit, ketua lembah baru memberi hormat dan mengucapkan selamat datang di lembah baru, ia membawakan sikap dan kemisteriusannya. Di sebelah ketua lembah baru duduk seorang Tosu Tua, tidak seorang pun yang kenal kepada Tosu Tua ini. Sesudah mengucapkan beberapa kata sambutan, ketua lembah baru memperkenalkan Tosu Tua yang duduk di sebelahnya itu. Mari ku perkenalkan tokoh satunya yang pernah berhubungan dengan Nenek Goa Naga Siluman, inilah eks-ketua partai Hoa San Pei Si Yelicu. A-a-a-a, semua orang memberi hormat kepada Tosu Tua itu. Ketua lembah baru meneruskan kata-katanya, hubungan kami dengan si Lichu Toti yang sudah berlangsung tahunan, sifatnya tidak mau tahu urusan orang. Hari ini kita berhasil menahannya karena ia mendengar di antara kita turut hadir salah satu murid Nenek Goa Naga Siluman, ia hendak berkenalan dengan Nona San Hui Eng. San Hui Eng bangkit dari tempat duduknya, memberi hormat kepada si Lichu. Sebelumnya, berkata lagi ketua lembah baru. Biar ku jelaskan maksud dari pertemuan ini. Seperti apa yang cuyai sekalian sudah maklum, lembah baru bukan berupa partai atau golongan yang berambisi kekuasaan, lembah baru lahir karena adanya pertentangan dengan partai Ngo Hangbun. Lembah baru untuk menolong rimba persilatan dari gangguan Ngo Hangbun. Cerita dimulai dari belasan tahun yang lalu, secara tidak disengaja, pendekar bambu kuning Chio Kiam Sian Seng menemukan murid tertua dari Nenek Goa Naga Siluman dan mengadakan gerakan, menarik kekuatan dari golongan hitam, suatu bukti kalau Nenek Goa Naga Siluman bisa bangkit kembali. Untuk menghadapi Ngo Hangbun secara perorangan tentu tidak mungkin, bukan? Maka lahirlah lembah baru. Ia menelan ludah sebentar dan meneruskan ceritanya, 30 tahun yang lalu, rimba persilatan pernah mengalami masa kegelapan. Nenek Goa Naga Siluman meraja lelah dan mengganas, masa gelap itu berakhir sesudah munculnya sepasang dewa dari daerah Tong Hai yang mengalahkannya. Tapi, meneruskan lagi cerita ketua lembah baru. Apa yang pernah terjadi sebelum itu? Mari kita saksikan sebuah gambar. Dari salah satu orang bawahannya, ketua lembah baru membentangkan sebuah gulungan. Kertas, itulah gambar punggung dari seorang pendekar. Semua orang sedang menimbang, apa maksud tujuan ketua lembah baru yang membentangkan gambar tersebut? Di antaranya, San Hui Eng lebih mengerti, mendekati Kang Hon Chin dan bertanya, Jie Kong Chu, kau sudah mengerti? Mengerti apa Kang Hon Chin heran? Gambar itu adalah tanda luka dari seseorang, luka seseorang? Sudah lupa kepada pelajaran tiga pukulan burung maut? Bertanya San Hui Eng. Orang di dalam gambar adalah terkena luka ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat, inti dari tiga pukulan burung maut. A-a-a-a, Kang Hon Chin mulai sadar. Orang itu terkena goresan luka pedang dari gurumu. San Hui Eng menganggukan kepala. Terdengar lagi suara kokcu lembah baru, Chu yang sekalian sudah melihat jelas, gambar ini adalah gambar seseorang yang terkena luka pedang Hui Hang Kiam Hoat di delapan belas tempat. Hanya seorang ini yang lolos dari kematian karena serangan nenek Goa Naga Siluman, walau ia menderita luka yang begitu banyak. Betul, ia meninggal juga, tapi berhasil meninggalkan gambar ini kepada anak cucunya, gambar bersejarah penting untuk dipelajari agar seng anak cucu bisa lebih berhati untuk menghadapi nenek Goa Naga Siluman. Terbayang kembali keganasan nenek Goa Naga Siluman sebelum tokoh itu dikalahkan oleh sepasang dewa dari daerah Tonghei. Betul saja, ketua lembah baru masih meneruskan cerita, ketua Tian Hong Pei Katai Hian, ketua Xiao Lim Pei Hian Hoa Tai Su, ketua Goa B.Y.P. Hoan Hoan Sian Su dan lain-lainnya tidak luput dari kematian. Tanda petik. Cerita ketua lembah baru adalah cerita lama yang sudah diketahui umum, hampir sebagian besar dari orang yang berada di tempat itu pernah mendengar cerita tadi. Itulah keganasan nenek Goa Naga Siluman. Ketua lembah baru meneruskan cerita, tahun ketiga dari terjadinya drama di atas, muncul seorang kakek tanpa nama, langsung mencari nenek Goa Naga Siluman, tidak terlalu sulit untuk ditemukan, terjadi pertempuran, yang dinamakan pertempuran hanya dua kali gebrakan, di dalam dua jurus serangan, kakek tanpa nama itu menderita luka di 18 tempat. Nah, inilah gambar luka dari si kakek tanpa nama. Pusat Metwa, tertujuk kepada gambar yang terpanjang, ternyata gambar luka di 18 tempat dari kakek tanpa nama yang diceritakan. Siapakah kakek tanpa nama itu bertanya Datuk Timur KHO Siow? Itulah ayahku yang rendah, berkata ketua lembah baru. A-a-a, ternyata si kakek tanpa nama yang berhasil memberi gambaran ilmu pedang nenek Goa Naga Siluman adalah ayah dari ketua lembah baru. Yen Yeusan berkata, belum pernah ada orang yang bisa menghindarkan diri dari permainan ilmu pedang Hoi Hang Kiam Hoat Si Nenek Goa Naga Siluman, berkata Yen Yeusan termasuk ketua partai dari aliran ternama. Kalau ayah Kocu bisa menerima jurus serangannya, dan kembali sehingga bisa membuat gambar lukanya, inilah suatu bukti, kalau ilmu kepandayan ayah Kocu sudah berada di atas kepandayan orang. Menurut cerita ayah, berkata ketua lembah baru. Beliau hanya bisa menerima satu jurus saja. Jurus berikutnya berarti pengorbanan, disengajakan untuk menjelajahi ilmu pedang Hoi Hang Kiam Hoat. Dengan maksud memberi petunjuk kepada keturunan dan generasi selanjutnya untuk berdaya upaya, mencari jalan memecahkan ilmu pedang Hoi Hang Kiam Hoat yang ganas, sambung Yen Yeusan itulah tujuan utamanya. Kalau dibiarkan nenek Gowa Naga Siluman mengganas terus-menerus, tanpa ada yang mengenal permainan ilmu pedang Hoi Hang Kiam Hoat, apakah jadinya rimba persilatan kita? Li Kong Tsai memberi pujian, pengorbanan ayah Kocu adalah pengorbanan yang berbudiluhur. Ketua lembah baru berkata, dan di tahun itu juga nenek Gowa Naga Siluman dikalahkan oleh sepasang dewa dari Tonghei. Tahun berikutnya, ayah kami meninggal dunia, dan sebelum itu beliau berpesan, walau nenek Gowa Naga Siluman tidak ada berita, bahaya Hui Hang Kiam Hoat merupakan bahaya latenti yang tidak bisa dimusnahkan, harus tetap waspada. Kita diwajibkan mencari penyelesaian untuk mengalahkannya. Dan dugaan itu tepat, nol tahun kemudian, ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat muncul di antara anggota Gow Hang Bun. Tentunya Kok Chu sudah bisa menemukan care untuk memecahkan ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat itu, bukan bertanya KHO CO. Sangat malu diceritakan, berkata Kok Chu lembah baru. Untuk menghadapi ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat yang lemas, mungkin bisa bertahan sampai beberapa jurus. Tapi, untuk mengalahkannya kukira, kukira masih jauh. Apalagi kalau mengingat nenek Gowa Naga Siluman tidak tinggal diam, dimisalkan dia juga mendapat kemajuan baru, bukankah sulit ditandingi? Kebetulan Nona San Hui Hang bersedia memihak kepada kita, bisakah Nona memberi sedikit gembaran? Kata yang terakhir ditujukan kepada San Hui Eng. Suhu telah menciptakan semacam ilmu baru yang diberi nama tiga pukulan burung maut, yang terdiri dari inti ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat, berkata San Hui Eng. Kok Chu lembah baru menoleh ke arah ketua partai Hoa San Pei Si Yilicu. Bagaimana ia tertawa, ha, 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 dugaanku tidak salah, bukan? Suara tertawa kok Chu lembah baru berkumandang di seluruh ruangan, dan suara ini menggetarkan jiwa Kang Hon Ching dan Kang Puh Ching, inilah suara tertawa yang tidak asing bagi telinga mereka. Demikian San Hui Eng mendemonstrasikan ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat, juga memperlihatkan ilmu tiga pukulan burung maut. Semua orang yang menonton memberi pujian kepada dua macam ilmu hebat itu. San Hui Eng kembali ke tempat duduknya. Masih berdengung dan memperbincangkan ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat dan ilmu tiga pukulan burung maut. Hanya seorang yang tidak puas, itulah Wei Cheng Cheng yang menaruh sentimen besar kepada San Hui Eng, hal ini bisa dimaklumi, mengingat Kang Hon Ching lepas dari bagiannya. Dari penuturan Sang Nenek, jodohnya hendak dirangkapkan sedari kecil, tapi yang mendampingi Kang Hon Ching sekarang adalah gadis lain. Bagaimana Wia Cheng Cheng tidak menaruh cemburu? Dikala semua orang memuji ilmu pedang dan ilmu pukulan San Hui Eng, dikala semua orang berkecap-kecup atas pemberontakan yang sudah dilakukan San Hui Eng kepada partai dan pintu perguruannya, secara diam, Wia Cheng Cheng meninggalkan ruangan. Pesta masih dilanjutkan. Bekas Ketua Hoa San Pei Lama Sili Chu meminta beberapa petunjuk dari keistimewaan ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat dan ilmu tiga pukulan burung maut. Dengan tidak bosannya San Hui Eng menjelaskan apa yang diminta. Dikala pesta masih berlangsung, tiba Wia Cheng Cheng masuk kembali, langsung mendatangi Kok Chu Lembah Baru, memberi hormat dan berkata, lapor kepada Kok Chu. Lembah Baru kedatangan dua mati musuh, sesudah berhasil banyak melukai orang kita. Mereka berhasil ditangkap. Atas keterangan yang mereka berikan, kedatangan mereka dengan maksud untuk menemukan Sam Kiong Chu. Sengaja atau tidak sengaja Wia Cheng Cheng melirik ke arah San Hui Eng. Wajah San Hui Eng berubah. Mencari aku ia tidak mengerti. Wia Tong Chu, bagaimanakah kedua orang itu? Laki atau wanita? Nona San jangan gugup, berkata ketua lembah baru. Duduk saja tenang. Dihadapi Wia Cheng Cheng dan berkata, tolong kau bawa mereka masuk. Dengan bangga Wia Cheng Cheng membalikan badan, di depan pintu ruangan ia berteriak keras, giring masuk kedua mati itu. Seiring dengan katanya, empat anak buah Wia Cheng Cheng yang mengenakan pakaian seragam hijau menggiring masuk pengemis kotor yang penuh luka, beberapa pengiring Wia Cheng Cheng itu terdiri dari kaum wanita, mereka dari gedung keluarga Wia, beberapa di antaranya terluka, hal ini yang menambah dendam dan kemarahan Wia Cheng Cheng. Kedua mati yang tertangkap oleh Wia Cheng Cheng itu segera menemukan adanya San Hui Eng di antara rombongan orang yang hadir di tempat itu, mereka berteriak keras, Sam Kiong Chu, hamba awan dan bulan. Ternyata kedua pengemis yang tertawan itu adalah samarannya awan dan bulan, kedua daya yang terpercaya San Hui Eng di dalam jabatan Sam Kiong Chu, Ngkau Hang Bun. Hehehe, bagaimana kalian bisa mencari ke tempat ini San Hui Eng juga merasa heran. Jie Kiong Chu memenjarakan kami dan kami melarikan diri dari tahanan, awan memberi keterangan. San Hui Eng menganggukan kepala, memandang Wia Cheng Cheng dan berkata, Wia Tong Chu, mereka betul adalah kedua daya yang ku. Bisakah tolong membebaskan ikatannya? Membebaskan ikatan mati dari Ngkau Hang Bun. Tanda tanya Wia Cheng Cheng berdengus. Begitu mudah? Mereka adalah orangku, San Hui Eng masih merendah diri. Apa Sam Kiong Chu berani menjamin, kalau mereka tidak mematai lembah baru Wia Cheng Cheng masih tidak mau membebaskan ikatan awan dan bulan? Aku sudah bukan Sam Kiong Chu lagi, berkata San Hui Eng. Tentang kejujuran mereka, tentu menjadi tanggung jawabku. Tanggung jawab yang bagaimana Wia Cheng Cheng masih ngotot. Maksudnya jelas dan gamblang. Ia menyangsikan keputihan hatinya San Hui Eng, tidak percaya kepada tanggungan jawabnya. Semut pun bisa berteriak, kalau diinjak terus-menerus, penghinaan Wia Cheng Cheng yang terlalu menyolok mati mengakibatkan kemarahan San Hui Eng, alisnya melentik naik, dengan tidak puas berkata, Wia Tong Chu, Jangan anggap aku takut kepadamu. Merendah berarti memberi penghormatan. Tapi junjung tinggilah sesama maksud baik, jangan terlalu menghina orang. Tanda petik. Kalau aku mau menghina, bagaimana Wia Cheng Cheng juga tidak kalah galak. Kedua gadis itu siap adurat. Kokcu lembah baru tidak menghendaki terjadi percepcokan seperti itu, segera ia melerai mereka. Katanya, Cheng Cheng, jangan kau membawakan adat lamamu. Biar bagaimana nonasan adalah tamu kita, hormatilah setiap tamu yang datang di lembah baru. Kemudian, tanpa menunggu reaksinya, menggunakan kekuasaannya sebagai ketua setempat, ia membentak keempat dayang Wia Cheng Cheng, bebaskan ikatan. Orang itu segera membebaskan ikatan yang mengekang kebebasan awan dan bulan. Kemarahan San Hui yang masih belum meredah, menggunakan kesempatan itu, segera ia mengutarakannya. Kokcu, pernahkah aku melakukan kesalahan? Begitu tiba di tempat ini, Wia Tongcu seperti tidak puas, seperti menaruh dendam yang sangat besar. Untuk meredahkan ketegangan ini, biar sampai di sini saja pertemuan kita. Aku meminta diri. Cepat kokcu lembah baru menggoyangkan tangan, katanya, Nona San salah paham. Adat Wia Tongcu memang demikian. Bukannya ia menaruh dendam. Memang sifat orang itu tidak sama. Pandanglah muka terangku, dan sudah hilah persoalan ini. Dihadapinya Wia Cheng Cheng dan berkata, Cheng Cheng, Nona San berbudiluhur. Secara lelah sudah memihak kepada kita, inilah suatu kebanggaan. Tidak dibenarkan untuk menaruh dendam. Mari, mari, ku damaikan kalian berdua. Oh, dia berbudiluhur berkata Wia Cheng Cheng dingin. Kalau begitu tentunya aku yang bersalah. Ia membalikan badan, memandang dayang-dayangnya dan berkata, berangkat pulang. Dan rombongan dari keluarga Wia itu meninggalkan ruangan. Kokcu lembah baru menggelengkan kepala, dihadapi lagi San Hui Eng dan berkata, sedari kecil, dia sudah kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Terlalu dimanjakan oleh Nenek Wiai Taikun. Sifatnya menjadi seperti ini. Jangan kau menaruh di dalam hati. Di saat ini terdengar lagi suara gaduh, kokcu lembah baru bengong sejenak. Metu-metu dari mana lagi yang berani mendatangi lembah baru ia bergumam. Siuut. Entah bagaimana, di sana bertambah seorang tua beralis putih. Ha, ha. Ia tertawa. Aku juga. Dianggap sebagai mata. Kedatangan orang tua bermuka putih ini sangat mengirangkan Yen Ye Usan dan Chin Shok Tin, yang satu berteriak Chin Pocu dan lainnya berteriak ayah. Orang yang datang adalah Datuk Barat Chin Jin Chin, ketua benteng pengandungan Jaya yang ternama. Sesudah lama ia menghilang. Menyembunyikan diri secara misterius, mendadak son tak bisa muncul di tempat itu. Ha, ha, ha. Kokcu lembah baru juga tertawa. Suara tertawa ketua lembah baru ini lagi yang menggerakkan hati Kang Hon Ching dan Kang Puh Ching. Mereka teringat kepada suara seseorang yang sudah tiada. Datuk Barat Chin Jin Chin memandang kokcu lembah baru yang mengenakan tutup kerudung muka itu, beberapa lama kemudian ia membentak. Titik dua siapa kau? Di saat ini, muncul lagi satu bayangan, inilah pendekar bambu kuning Chio Kiam Sian Seng. Saudara Chin, teriak Chio Kiam Sian Seng. Sungguh keliwatan kau. Membuat aku capai percuma. Chin Jin Chin memandang Chio Kiam Sian Seng dan mengajukan pertanyaan, inikah ketua lembah baru ia menunding ke arah si orang berkerudung yang mengepalai rombongan orang di tempat itu. Chio Kiam Sian Seng menganggukan kepala. Mari ku perkenalkan, ia berkata. Inilah kokcu lembah baru, Datuk Selatan Keng Seng Fung. A-a-a-a. Tanda petik. Oh. Tanda petik. E-e-e-e-e. Tanda petik. Semua orang terbelalak atas ucapan Chio Kiam Sian Seng itu. Ketua lembah baru adalah Datuk Selatan Keng Seng Fung yang diceritakan sudah meninggal dunia. Bukan diceritakan saja bagi Kang Hon Ching yang sudah melihat bagaimana mayat Seng ayah dipantek di dalam peti mati, tentu saja merasa bingung bagaimana ayah itu bisa bangkit dan hidup kembali. Kang Hon Ching dan Kang Puh Ching saling pandang. Betulkah keterangan Chio Kiam Sian Seng itu? Suhu teriak Kang Hon Ching. Apa betul dia ayahku? Chio Kiam Sian Seng menoleh, memandang ketua lembah baru dan bertanya, Eh, apa belum kau beritahu? Ha, 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 ketua lembah baru membuka tutup kerudungnya. Di sana terpeta wajah orang tua tidak berjenggot, inilah Datuk Selatan Keng Seng Fung. Ayah secara berbareng Kang Hon Ching dan Kang Puh Ching berteriak. Betul Kang Seng Fung yang sudah dimasukkan ke dalam peti mati bangkit kembali. Dan kini dia menjabat sebagai kokcu lembah baru. Perubahan itu membingungkan semua orang yang hadir. Kecuali tokoh yang terdekat seperti Sin So An Chu, Tian Hang To Tiang dan beberapa orang lagi. Bab 85 Getaran jiwa Kang Hon Ching menyeret ototnya yang masih mempeku, ia berteriak, menjerit dan jatuh. Cepat San Hui yang memayang bangun pemuda itu. Hei, pendekar bambu kuning Chio Kiam Sian Seng juga terkejut. Kau menderita luka ia menghampiri muridnya. Dia terkena pukulan In Hiu Pit Hiat, Chu Ho Ai Uh memberi keterangan. Di dalam hal ini, bukan pengalaman Chu Ho Ai Uh yang serampangan menduga penyakit orang, tapi memang sewajarnya, ciri penyakit orang yang terkena pukulan In Hiu Pit Hiat itu memang tidak jauh berbeda dengan orang yang terkena pukulan In Go Hang Chiat Mek Chiang. Seperti apa yang pembaca maklumi, asal usul Tong Jie Peng adalah keturunan Liu Ang Chiao, di dalam cerita anak pendekar sedikit banyak sudah kita ungkapkan. Pelajaran Go Hang Chiat Mek Chiang memang satu aliran dengan pukulan In Hiu Pit Hiat. Maka kakek beracun mengatakan kalau Kang Han Ching terkena pukulan In Hiu Pit Hiat. Pukulan In Hiu Pit Hiat bergumam Chio Kiam Sian Seng. Apa Tian Hang To Tiang belum diberitahu? Begitu percayanya kepada ilmu ketabiban Tian Hang To Tiang, anggapnya penyakit Kang Han Ching belum bisa disembuhkan, karena Tian Hang To Tiang belum tahu. Sungguh malu diceritakan, Tian Hang To Tiang turut bicara, penyakit muridmu adalah penyakit luar biasa yang baru kutemukan. Oh, tanda petik. Spirmanya seperti spirma pukulan In Hiu Pit Hiat. Tapi agak mengalami perubahan. Di samping itu, masih ada kekuatan tenaga liar yang sukar dikendalikan turut bicara, ini yang lebih menyulitkan kita. Oh, Chio Kiam Sian Seng mendekati Seng Murid, tentu saja ia tidak bisa menemukan sesuatu yang baru. Kalau tokoh yang seperti Sin So An Chu dan Tian Hang To Tiang tidak berdaya, mana mungkin Chio Kiam Sian Seng lebih hebat darinya? Ketua Lembah Baru Kang Seng Fung menyuruh orang menambah meja baru, menyediakan Chin Jin Chin dan Chio Kiam Sian Seng. Di saat perjamuan masih berlangsung, masuk seorang pelapor. Laporan, katanya lantang. Wietong Chu mengajak empat pengikutnya keluar lembah. Pengurus Lembah Kau Yang Goan terbelalak, ia bertanya, apa sebelumnya Wietong Chu tidak memberitahu maksud kepergiannya? Dari cetusan Wietong Chu, agaknya mereka hendak pulang ke gedung keluarga Wiet di kota Heng Chiu. Akaha, Wietong Chu terlalu susah dikendalikan, berkata Aoyang Goan. Kurang memahami disiplin organisasi. Biar saja, berkata Kang Seng Fung. Aku percaya nenek Wietai Kun akan menyuruhnya kembali lagi. Ya, berkata Aoyang Goan. Dan penjaga lembah itu sudah mengundurkan diri. Hampir semua jago rimba perselatan berkumpul di ruangan persahabatan lembah baru. Dari Datuk Selatan Kang Seng Fung, Datuk Utara Likong Tsai, Datuk Barat Chin Jin Chin dan Datuk Timur KHO Si O beserta putera putri mereka, tokoh ternama seperti Pendekar Kipas Wasiat Sin So An Chu, Pendekar Bambu Kuning Chio Kiam Sian Seng, Ketua Kelenteng Pek Yun Koan Tian Hang To Tiang, Haki Bermuka Merah Yan Ye Usan, Jaksa Bermata Satutan Siaupian dan lainnya, tidak satupun yang tidak hadir, itulah pertemuan terbesar di dalam sejarah rimba perselatan. Ya, perselisihan di antara Datuk Perselatan itu belum pernah meredah. Tapi sesudah terjadinya perserikatan empat Datuk Diteken, Gap dan Perbedaan. Ideologi mereka itu bisa dikesampingkan. Mereka sedang menghadapi musuh utama, Nenek Gua Naga Siluman beserta partai muridnya yang bernama Partai Ngohang Bun. Mungkin, ada juga beberapa tokoh yang tidak puas atas kursi kedudukan Ketua Lembah Baru yang dipegang oleh Datuk Selatan, mengingat perlunya kekompakan, mereka tidak segera mengetengahkan ketidakpuasan itu. Kang Sengfung memiliki peta gambar kera permainan ilmu pedang Gohang Kiam Hoat. San Hui yang begitu rapet dengan Kang Hon Ching, otomatis ilmu tiga pukulan burung maut tidak sulit dihadapi lagi. Hal ini yang memperkokoh kedudukan Datuk Selatan. Di saat itu tiba terdengar suara kentongan dipukul, itulah tanda bahaya Lembah Baru. Wajah Kau Yang Goan berubah. Lembah Baru kedatangan musuh katanya sambil meninggalkan orang itu demi tugasnya sebagai pengurus lembah. Tidak lama, terdengar suara pertempuran, sebentar kemudian suara itu terhenti sebentar, berkumandanglah satu suaranya ring, siapa menjadi ketua lembah baru? Lekas tampilkan diri. Tanda seru. Sambut kedatangan jagung Gohang Bun suara itu berdengung dan memasuki telinga semua orang. Wajah San Hui yang berubah. Itulah Toa Suci Yee, katanya. Namanya Pan Hui Hong. Kang Seng Fung mengenakan kembali tutup kerudung mukanya, di dalam hal ini ia masih wajib mempertahankan kemistriusannya ketua lembah baru, agar bisa memperlambat turun tangannya Nenek Gohan Agasiluman yang masih tetap berupa momok terbesar. Turut di belakang ketua lembah baru adalah Datuk Utara Li Kongtai, Datuk Barat Chin Jin Chin, Datuk Timur KHO Si O, Chio Kiam Sian Seng, Sin So An Chu, Keks Ketua Partai Hoa San Pei Siali Chu dan lainnya. Di depan lembah baru sudah berkumpul banyak orang, membuat satu garis pertahanan, para anggota lembah baru sedang menghadang pihak musuh, orang ini berada di bawah pimpinan Nau Yang Goan. Melihat Seng Ketua sudah menampilkan diri, Aoyang Goan memberi jalan. Maka jelaslah sudah, siapa yang menyatroni lembah baru. Di barisan terdepan adalah empat manusia bertopeng, mereka adalah keempat Kiong Chung Kho Hangbun. Dari topeng emas Toa Kiong Chu, topeng perak Jie Kiong Chu, topeng aluminium Su Kiong Chu dan topeng besi Gou Kiong Chu. Hanya topeng perunggu Seng Kiong Chu San Hoi Eng yang sudah melepaskan diri dari barisan itu. Mengapit empat Kiong Chung Kho Hangbun adalah Nenek Larco A.K.H.U.Po, Ketua Kelenteng Sin K.H.O.S.Y.E.H.W.I.K.Eng, Huhwat Kelas Satu Hian Keng dan seorang berjubah putih bertongkat yang bernama Bak Chang. Ong, harus diketahui nama Bak Chang Ong ini sejajar dengan nama kakek beracun Chu Hoi U, juga seorang ahli racunan, mereka adalah jago inti dari Gou Hangbun. Jago inti Gou Hangbun bertemu dengan jago komplit dari lembah baru. Inilah pertemuan yang bersejarah besar. Ketua lembah baru diapit oleh Datuk Rimba Persilatan lain yang menghadapi kedatangan orang itu. Memandang jago berkerudung kita, Toa Kiong Chu Pan Hoi Hang memberi hormat. Katanya, ku kira aku sedang berhadapan dengan pemimpin lembah baru. Apa kau yang menjadi ketua perkumpulan ini? Tidak salah, berkata Kang Seng Fung. Apa maksud kedatangan Toa Kiong Chu di tempat ini? Sebelumnya aku hendak bertanya, apakah Kocu pernah melihat Kang Jekong Chu dari Kim Leng? Oh, Kang Jekong Chu berkata Kang Seng Fung dengan satu senyuman. Dia sebagai tamu lembah baru, mengapa? Luar biasa. Anaknya sendiri dikatakan sebagai tamu. Mentang orang tidak tahu. Dan ada seorang yang menyertai Kang Jekong Chu, berkata Pian Hui Hong. Namanya San Hui Eng, ada turut serta juga? Oh, maksud kedatangan Toa Kiong Chu hanya untuk menanyakan kedua orang ini. Kuharap Kocu bisa menyerahkan kedua orang itu. Maka urusan pun beres, berkata Toa Kiong Chu. Alasannya, Kocu memang tidak tahu, atau sengaja berpura tidak tahu. Artinya, San Hui Eng yang menyertai Kang Jekong Chu itu adalah pelarian dari Ngo Hang Bun dan kami dari pihak Ngo Hang Bun wajib menangkapnya kembali. Dan bagaimana hubungannya dengan Kang Jekong Chu? Kang Jekong Chu sudah mencuri pelajaran Ngo Hang Bun, tentu saja harus ditarik kembali. Jadi kalian menghendaki kedua orang itu, bukan? Tentu. Seharusnya Kocu bisa menyerahkan mereka. Kalau tidak, bagaimana berkata ketua lembah baru? Lembah baru tidak akan tunduk di bawah kekuasaan Ngo Hang Bun. Oh, apakah Kocu sudah memikirkan masak-masak akibat dari kata ini? Apa tidak terlalu pagi? Lembah baru berani menantang Ngo Hang Bun, tentu saja berani mengambil resiko, berkata Kang Seng Fung. Apa yang Toa Kiong Chu hendak lakukan? Kami selalu siap sedia. Jangan keliwat memaksa orang, ketahuilah, perintahku berarti kehancuran total lembah baru. Satupun tidak ada yang hidup lagi. Oh, begitu berdengus Kang Seng Fung. Toa Kiong Chu memang lebih congkak dari gurumu. Dimisalkan gurumu itu datang sendiri, belum tentu ia berani mengucapkan kata seperti tadi. Kocu kenal kepada suhu Toa Kiong Chu Ngo Hang Bun itu merasa heran. Dari orang yang hadir di tempat ini, paling sedikit ada tiga orang yang kenal kepada suhu Toa Kiong Chu, mereka adalah sahabat-sahabat lama. Huh! Suhu belum pernah berkenalan dengan orang. Ia tidak mempunyai sahabat. Kalau tidak mau dikatakan sahabat, tentunya musuh lama, berkata Kok Chu lembah baru. Mengapa Kok Chu tidak memperkenalkan orang itu bertanya Toa Kiong Chu? Aku adalah salah satu di antaranya, berkata Heks Ketua Hoa San Pei Sia Lichu. Dan ia bergerak ke depan. Membarengi gerakan Sia Lichu, yang lain-lainnya turut bergerak maju, tidak terkecuali juga jago mudanya, seperti Kang Hon Ching, Go An Tian Hoat, Li Weneng, Kong Kun Bu, Yen Siu Hiat, Khao Siang Siang, Khao Inen, Chu Liong Chu, Chin Shok Tin, Hong Bun Hui, Yo Su Kiat dan lain-lainnya. Eh, hati Pan Hui Hang juga tercekat. Kau siap men keroyokan? Ha, ha, ha. Kang Seng Fung tertawa. Di antara rombongan jago muda itu tanpa hadir juga San Hui Eng, hal ini membuat Pan Hui Hang semakin marah. San Hui Eng, bentaknya. Keluar. Menoleh kepada orang rombongannya, topeng emas ini memberi komando, siapa yang mau menalangi diriku membekuk Siam Kiong Chu. Tian Hui Hang maklum sampai di mana ilmu kepandaian San Hui Eng, kecuali dia pribadi dan Sin Hui Siang, yang lainnya tidak akan bisa menandingi Siam Kiong Chu itu, maka walau ia mengucapkan kata tadi kepada semua orang, matanya diarahkan ke tempat topeng perak Jie Kiong Chu. Tanpa ragu, Sin Hui Siang lompat ke depan, ia menerima perintah dan berkata, kalau ternyata Siam Sumo Ai sudah berhianat kepada partai, biar aku yang menangkapnya. Di hadapinya San Hui Eng dan membentak, Siam Sumo Ai, sesudah kedatangan Toa Su Chie, apakah kau masih belum mau menyerahkan diri? Aku sudah bukan orang Go Hang Bun lagi, berkata San Hui Eng. Bagaimanapun tidak pulang kembali. Siam Sumo Ai apa hendak memaksa aku turun tangan Sin Hui Siang mengancam? Lebih baik Jie Su Chie jangan terlalu mendesak, berkata San Hui Eng. Perempuan Hina, jangan kira aku tidak berani. Walau di belakangmu sudah siap dengan jago lembah baru, Go Hang Bun tidak pernah takut kepada siapapun juga. Hayo lekas menyerahkan diri. Hua, Hua, Ha, Ha, Kang Seng Fung tertawa. Jie Kiong Chu kau tidak bisa mendesak seorang tamu lembah baru seperti itu. Ketahuilah, memukul anjing pun harus melongok majikannya dahulu. Apalagi orang yang akan dihadapi itu masih Sumo Aimu sendiri, bukan? Kau tidak berhak mengadakan paksaan. Eh, apakah Kocu juga sudah gatal tangan bertanya Sin Hui Siang menantang? Sin So An Chu menggoyangkan kipas, dengan tertawa ia tampil ke depan. Katanya, Jie Kiong Chu, kau tidak mempunyai hak bicara seperti itu. Mari, mari kita bertanding lagi. Kita lawan lama, bukan? Kalau musuh lama bertemu muka, panasnya memang tidak terkira. Tanpa menerima tantangan kedua, Sin Hui Siang sudah menerjang Sin So An Chu, inilah pertempuran mereka yang kedua kalinya. Seru. Tegang dan hebat. Mas Sing sudah mengetahui keunggulan lawan. Kalau Sin So An Chu berusaha menekan lawan dengan kekuatan, Sin Hui Siang berusaha memperlincah variasi ilmu pedang. Masing berkutat mempertahankan kemampuannya, mengelakkan kelemahannya. Tidak seorang pun yang bisa menarik keunggulannya. Kang Seng Fung mendekati San Hui Eng dan berkata dengan perlahan, silahkan Nonesan menarik diri ke barisan belakang. San Hui Eng memandang Kok Chu itu, mulutnya sudah berkemak kemik, hendak mengutarakan sesuatu tapi dibatalkan, ia mengundurkan diri, lagi berdiri di samping sisi Kang Hon Ching. Terdengar suara bentakan Toa Kiong Chu, tunggu. Jangan kau melarikan diri. Kok Chu lembah baru sudah menghadang di tengah. Sesudah Toa Kiong Chu berada di lembah baru, semua urusan boleh diselesaikan denganku, katanya tertawa. Ha, ha, ha. Tanda petik. Hui Kang Hu Oshio mendekati pemimpinnya, ia berbisik, Toa Kiong Chu, suara Kok Chu ini seperti seseorang yang dikenal, biar serahkan kepadaku saja. Hui Kang Hu Oshio memang pernah kenal Kang Seng Fung, dari suara tertawa tadi, tiba ia teringat peti mati Datuk Selatan yang tidak berisi, karena itu ia tidak berani memastikan, dengan permintaan izin tempur tadi, ia hendak mendapat kepastian dari apa yang diduga semula. Baiklah, tapi berhati, Toa Kiong Chu memberi izin tempur. Pengurus lembah baru Aoyang Go An tentu saja tidak membiarkan ketuanya dijajal pulang pergi, karena itu ia pun menampilkan diri, mulutnya berteriak, Hui Kang menangkan aku. Dahulu, baru kau mempunyai hak kesempatan itu. Hian Kang sudah mendampingi Su Hengnya dan Hu Oshio ini turut mengirim tantangan, Aoyang Go An, kau bukan tandingan Su Hengku. Mari, mari kita bermain beberapa jurus. Tantang menantang. Aoyang Go An merasa terhina, tanpa pikir panjang, ia menerima tantangan Hian Kang Hu Oshio, maka terjadi gelanggang pertempuran yang kedua, di samping pertempuran Sin Hui Siang kontra Sin So An Chu yang masih berlangsung seru. Menggunakan kesempatan ini, Toa Kiong Chu menghampiri Kang Seng Fung. Jaksa bermata satu tan Siao Tian selalu siap sedia, begitu melihat gelagat yang kurang baik, ia berteriak, tunggu dulu. Kemudian menoleh kepada ketua lembah baru dan meminta izin tempur, Kok Chu, serahkan orang ini kepadaku. Ketua lembah baru menganggukan kepala. Awas! Jangan sekali lengah, ia memberi peringatan. Tongkat kulit beracun Bak Chang Ong turut tampil ke depan, membungkukan badan dan berkata, Toa Kiong Chu, serahkan orang ini kepadaku. Tian Hui Hang menggelengkan kepala bertopeng emasnya, inilah suatu tanda, kalau ia tidak setuju mengan Tian seperti itu. Tidak peduli siapa. Hendak disinkirkan satu persatu, baru ia bisa berhadapan dengan Kok Chu Lembah baru. Nah, itu waktu, sesudah mengalahkan mereka, masakan San Hui Eng bisa melarikan diri. Tian Hui Hang mempunyai pegangan penuh untuk mengalahkan Tan Xiao Tian, dihadapinya Tong Chu Lembah baru itu dan membentak. Kau ini kiranya yang bernama Jaksa Bermata Satu Tan Xiao Tian? Tan Xiao Tian pernah mempelajari ilmu gambar luka ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat, anggapnya, ia pun bisa mengimbangi kekuatan murid Nenek Gowa Naga Siluman itu, mendapat teguran yang kurang sedap. Ia balik bercemooh, kau ini kah murid Nenek Gowa Naga Siluman yang bernama Toa Kiong Chu Pian Hui Hang? Kurang ajar bentak Pian Hui Hang sambil mengirim satu pukulan. Tan Xiao Tian mengelahkan datangnya serangan itu. Toa Kiong Chu, cemuohnya. Mengapa kau tidak menggunakan pedang? Untuk melawan Jaksa yang sepertimu belum waktunya menggunakan pedang, berkata Pian Hui Hang. Lagi ia menyerang dan mendesak si Jaksa Bermata Satu.